kenal bos siapa ini bos ini bos siapa namanya dia orang terkaya di kampung ini saya banyak perusahaan banyak mobil rumah mewah itu juga bilang katanya curiga karena mobil banyak tapi kenapa selalu jalan kaki Bapak bos ini bos siapa namanya tadi kenapa itu alasannya Bapak nanti abis ini pantopel ini ngomong banyak pasti dijawab bos api warga yang lebih tahu banyak uangnya banyak uangnya juga saya bukan hasil ngepet banyak perusahaan saya perusahaan itu dan banyaklah pokoknya Ranginang bukan apaan Ranginang besi-besi jangan bener yang pilih dari kenapa kenapa posetnya FN bener yang ini bayu lihat sesuatu enggak bayu lihat sesuatu enggak bayu orang-orang bener itu orang apa bukan itu itu orang bener coba 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 sini bayu Assalamualaikum salam siapa ya Pak eh saya Kim Ercon jauh-jauh dari rangkas Bitung ada keperluan apa Pak saya mau ke rumah Ustadz siapa tadi itu namanya Ustadz Komi Komar ya ada Ustadz Komar disini ada sendiri Pak oh Tujuannya apa saya diundang sama salah satu warga disini katanya di kampung ini lagi geger babi ngepet bohong itu mah isu nggak ada yang wali ngepet di sini terus saya juga baru pertama kali melihat Bapak kampung ini saya justru kesini Pak ada laporan warga disini katanya kampung ini ada babi ngepet Bapak Ustadz disini udah lama nggak ada babi ngepet itu Ibu sama Ibu Ustadz sama Pak Ustadz itu tadi disitu sedang apa ini tuh saya mau ngambil saya kali Anu Pak lagi nyari buat obat tindanak saya nyari obat cacing kalung cacing kalung ya tapi Bapak nyari cacing kalung ya maaf lama loh tongkurupnya itu kayak apa gitu kelihatan Bapak enggak saya dari tadi bawa kamera kok betul nggak ayo susah nyarinya jadi agak lama nyari kalau Bapak nggak percaya mendingan kita kumpul aja tanya kepada peluru aja coba eh sebenernya saya bukan nggak percaya ya eh kan Pak Ustadz kan sama Ustadz ini malam-malam di hutan posisinya juga kan begini tadi Pak Ustadz sama Ustadz tuh masa nyari cacing kalung begini gitu udah pokoknya saya nggak mau tahu pokoknya saya baru kenal Bapak baru melihat Bapak saya baru kelihatin apa tujuan sesungguhnya apaan Bapak nah jadi saya mau mengungkap isu babi ngepet di kampung ini ayo coba aja kita buktikan Bapak yang di babi ngepet di sini tapi nggak tahu baru denger babi ngepet jadi nggak pernah denger disini nggak ada yang namanya babi ngepet tapi warga tadi rame warga tadi rame rame semuanya ada yang bilang lama disini mengajar santri disini maksudnya saya dituruh jadi babi ngepet bisa nggak nuduh Pak saya kena cuman menanyakan aja tadi posisinya ayo coba mungkin yang ingin ditanyakan sama posernya kan Mbak Ayu warga baru juga disini Mbak Ayu sebagai apa nah jadi kebetulan gidan disini saya baru buka praktek di depan terus jadi semenjak saya buka praktek itu disini kan banyak yang berobat datang saya itu pasiennya rata-rata kehilangan janin makanya tadi saya udah datang juga ke rumah si Abah maksudnya masuk mau bersalin langsung kehilangan janin atau mau berobat setelah jaring keluar setelah jaring keluar jadi keluhannya itu rata-rata jaringan hilang gimana mau saya bisa hilang ya enggak tahu juga makanya itu kan saya merasa ada kejanggalan saya datang ke sini buat-buat mau lebih tahu aja gitu ke si Abah bahwa sih bener kambung disini berarti bener-bener kalau gitu ada sesuatu jadi ini udah hampir 9 bulan katanya gigit babi ngepet ya kameramen betul ya kameramen ya coba kameramen mendekat ke sini sebentar saya tanya sama santri saya terus mendekat Bapak Ustadz siapa tadi Ustadz komar Bapak Ustadz komar Ibu Ustadz siapa Ustadz anti Ustadz anti Ibu dan Bapak ini suami istri udah lama udah lama suami saya tinggal di sini tadinya saya mau silaturahmi ke Pak Ustadz kebetulan mau ke rumah Pak Ustadz kebetulan ketemu di sini ya mohon maaf tadi saya melihat Bapak kayak gitu mungkin nyari cacing kalung nah saya mau minta bantuan Bapak untuk mediasi ke aparat setempat ke KPRT ke Pak Lurah untuk mengkonfirmasi apakah benar di kampung ini ada babi ngepet gitu nah mungkin Ayu juga punya tujuan sendiri sama Pak Ustadz kan Ayu juga mau ketemu Pak Ustadz mumpung di sini gitu mau sempat ngobrol aja sih pak mau nanya-nya keluhan saya sih yang sempat saya tanyain ke siapa itu jadi saya keluhan-keluhan warga atau dian yang saya udah bilang itu kan rata-rata pasiennya hilang janin dan kebetulan juga sebelum saya datang itu ada warga juga katanya ada yang hilang uang emas saya juga sama kehilangan uang sama buka praktik di sini ya udah kita cuma selentingan denger doang jadi nggak percaya yang babi yang adanya tapi nyata itu enggak percaya kalau selentingnya enggak 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 ada yang namanya hilang uang terhiasan enggak ada kalau mau ketemu Pak Lurah lain sekalian tapi tuh kayak suara apa ya kayak suara warga teriak-teriak babi babi katanya itu gimana tuh tuh teman-teman itu warga pausat bukan iya coba ditenangkan ada apa-apa ribut-ribut saya kehilangan mas saya HP wang-wang tapi enggak ada ada tadi ada tadi ibu ini semuanya tadi ngejar babi ngepet iya kenapa Ibu larinya ke sini karena babi ngepet babi atasi berdolaknya lompat neta iya gimana itu nggak mungkin lah pausat dari bagi ngepet sama usaha nggak ada yang namanya babi ngepet tapi mungkin tadi benar-benar ini nggak mungkin itu mah penglihatan kalian aja nggak mungkin buktinya lihat beneran apa enggak iya kalau kita ayo kita bukti maksud parura semuanya ayo 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 mau ngekebukin babi ngepet iya emang ibu-ibu ada sini ibu kenal nggak apa Ustadz ini Ustadz siapa ini Ustadz Komar muridnya banyak ibu kehilangan apa ibu kehilangan mas berpegram ibu hilang masa 10 gram ditaruhnya dimana di lemari di lemari tuh hilang kapan hilangnya kemarin kemarin ini ibu-ibu sama ilang-ilang uang ama ilang mas suami-suami kalian mana Oh ini ada satu Bapak bisa mendekat Bapak sini Hai Pak coba ceritain ini ibu-ibu pada bawa kayu ini kenapa ini alasannya pada bawa kayu Bapak juga ngumpulin babi ada babi disini ada ada babi berapa babi yang kalian lihat ya dua dua iya Hai ciri-cirinya babinya besar apa gimana kakinya empat ya kakinya empat babinya ada dua ada dua ada dua Hai lapa Ustadz kenapa Ustadz kan Nuduh saya ama Ayu ini berdua katanya gimana ternyata Ustadz kan Ipa Ustadz juga berdua sama Ibu Ustadz kan orang asing nggak ada di kampung ini Bapak kami disini berempat bilangnya berdua mak itu masyarakat ya tadinya kan Bapak berdua saya berdua nih tapi Bapak Nuduh saya berdua yang jadi babi ngepetnya ya mungkin pas kebetulan yang kelihatan akan masyarakat yang lihat Anda juga Bapak Bapak pernah ilang uang berapa 10 juta 10 juta hilang uang Wah nggak bisa dibiarkan ini tak beres ini ada baginya ngepet setiap malam jam segini tuh kawan lebih ngepet ya ini teteh yang ini kenapa gatel garuk-garuk aja gatel gatel sejak kapan gatel sejak kemarin udah kemarin tadinya gak gatel enggak udah mandi tapi udah udah emang gede penyakit juga di sini ya ya Pak ya Iya Bapak namanya siapa Pak Pak Cunik Pak Cunik setiap dikejar hilang setiap dikejar hilang setiap dikejar hilang iya 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 sekarang gimana ini ya tapi tapi mbak ustazah ini ustazah nuduh kita aja berdua ini ya soalnya saya nuduh kan nggak pernah ada di kampung kita nih saya baru nih saya bisa nuduhnya karena orang asing gitu lah orang asing bayu bisa jelasin ke ibu ustazah ini jadi belum pernah ngeliat saya belum ya saya kan emang baru ya baru beberapa bulan buka praktek disini emang mungkin belum pernah ketemu ibu juga tapi ibu juga nggak bisa sembarangan nuduh saya gitu tapi ini warga kan kesini bodong-bodong ada babi katanya ya kan ada orang orang asing takutnya ini yang orang asing ini yang dua orang itu saya juga ketemu sama aku ini kan baru jadi enggak enggak dari depan berdua Iya kan kalau masyarakat kan enggak tahu enggak tahu ibaratnya beda-beda gitu gimana ya daripada kita saling tuduh Bapak 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 nuduh kami nggak ini kira-kira ibu-ibu ya nggak duduk saja ini enggak tuh tapi saya udah lama tinggal disini murid saya pun sama suami saya banyak nggak ada yang namanya udah gini aja kita ke Palurah aja atau ke rumah PRT jauh gak dari sini rumahnya deket yaudah kita bagaimana Pak Ustadz siapa tadi Ustadz Kamar ya yaudah kita harus ada penengah daripada ribut kayak begini betul kita datangin aja Pak RT Pak Lurah Pak Jendol ya mungkin ada di sini ya yaudah yuk gimana tunjukin saya jalannya saya di belakang aja tapi ibu-ibu jangan anarkis ya kita enggak boleh kekerasan Bu ya hai 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 dari mana bos mana bos ya sehat-sehat Bapak siapa bos di sini Iya dari mana saya mau pulang Oh rumahnya dimana disana rumahnya disana coba warga kesini dulu warga ini siapa ini ini rame-rame ada apa eh tar biar warga aja yang cerita warga kenal gak sama bos ini Hai kenal bos siapa ini posisi enggak bos ini bos siapa namanya dia mau orang terkaya di kampung Pak Ustadz sama Ustadz aja coba di sini mobilnya banyak perusahaan lama bos ini ya bos ya walaupun saya mobilnya banyak perusahaannya banyak juga bukan hasil ngepet ya mungkin ada kemungkinan soalnya walaupun ini masyarakat muduh Bapak namanya siapa Pak Pak Sapri bos Sapri bos Sapri warga di sini ya betul posat betul ya Hai dari mana Pak saya dari rumah mau mau ke kantor mau ke kantor punya perusahaan banyaklah ya iya hmm warga kenal ini kenal Hah apa jangan-jangan babi ngepet ini maksudnya gimana tadi yang ngomong siapa eh siapa tuh ibu itu yang ngomong yang nyuruh-nyuruh saya babi ngepet banyak perusahaannya ya banyak juga saya bukan ngepet kayaknya bapak yang ngepetnya betul-betul betul-betul saya kata suami saya ini siapa ini ini Ustadz di sini Pak akan bapak satu kan mungkin anda tidak kenal saya karena anda terlalu sibuk saya Ustadz di sini apa jangan-jangan ini kali yang ngepet tidak mungkin anda yang ngepet tidak mungkin gimana bisa aja Ustadz baik kenok Anda yang pesannya banyak harta banyak walaupun saya banyak perusahaan saya enggak pernah hepet masyarakat nuduhnya pasti sama orang yang punya masyarakat diem aja tuh nggak pada rusuh tapi saya tahu aku apa-apa ada buktinya enggak ada anak punya mobil rumah bagus mewah perusahaan banyak ya itu kan bukan hasil ngepet saya banyak perusahaan banyak mobil rumah mewah pasti itu dari banyak itu bukan hasil ngepet tuh dan ngepet itu juga bilang katanya curiga karena mobil banyak tapi kenapa selalu jalan kaki Bapak Bos ini Bos apa namanya tadi Bos Apri kenapa itu alasannya Bapak iya nanti abis ini pantopel ini warga-warga pada diem aja tuh nggak pada rusuh nggak yang saya tanya Bos Sapri ini mobil kan banyak ya tapi ke kantor kemana kok selalu jalan kaki ini Pak bebas saya maunya saya mau jalan kaki mau naik mobil nanti abek sepatu nggak apa-apa enggak masalah masih banyak Bos kan banyak duitnya nih iya namanya bos nggak bawa pengawal kagak curiga apa lagi ada yang ngomong tadi banyak kecurigaan katanya ini apalagi curiganya ini ngomong banyak itu curiga tapi pasti dijawab Bos Apri warga yang lebih tahu mau Bos Apri gitu banyak uangnya tuh uangnya dari mana katanya banyak uangnya juga saya bukan hasil ngepet dimana hasilnya banyak perusahaan saya perusahaan apa itu uangnya orang inang bukan apa orang inang besi-besi jangan bener yang ini jangan-jangan bawa sapri ini ngepet jangan-jangan bener yang ini kenapa jangan salah sangka dulu Pak Ustadz udah kalau gitu kita bawa aja ke luar semua jangan dulu jangan main Hakim sendiri jadi kenapa ini mau dibakar sana bukunya dulu jangan-jangan Pak Ustadz nih bakar apa kok warga pernah bilang bakar saya seorang ustadzah seorang ustadzah seorang ustadzah bisa aja jadi pendok itu nggak ada itu yang punya mobil bagus kita panggil penghulu Bapak penghulu Pak ini antara ustadzah Ustadz dan Bos Apri ini ribut Pak saling tuduhin gimana penyelesaiannya Bapak kesepuhan yang saya menghormati ya udah begini aja ya benerin dulu ke situ sawarah dulu ya benerin KPRT aja benerin apa yang dibeli ini rusak apa yang rusak dibenerin ini kan pada-pada Pak ribut udah selesai ya parura-parura ada 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 udah yang baru nang-tenang-tenang-tenang bakar apa jangan bakar-bakar bukan singgong ini jangan dibakar orang manusia dikebukin aja belum ada ada bukti Pak Penghulu kenapa mau ngebugin buktinya apa penghulu curiganya apalagi curiga ya cuma curiga doang curiganya apa ada buktinya enggak saya ngepet itu harta banyak ya harta banyak-banyak banyak uang banyak ya kan saya udah bilang harta banyak juga bukan hasil ngepet pasti itu ngepet iya ada buktinya enggak ya udah separur aja dulu ayo kita bawa yang harus diterima mau tidak mau suka atau tidak suka untuk meredam amarah warga yang emosi ingin membakar ingin ngegebugin ikutin aja dulu boleh-boleh sebentar ada waktunya mungkin bisa telepon dulu anak buahnya coba silakanlah untuk menghandle kerjaan Bapak enggak usah lah enggak usah kita bareng-bareng aja orang-orang aja Bos Sapri Ustazah siapa namanya tadi komar sama Antik Ustadz Komar Ustazah nanti bayu gimana begitu mungkin solusinya bayu gitu ya udah yuk saya enggak tahu rumahnya Pak Lurah dimana ayo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehatlah Alhamdulillah sehatlah maka apa ini Ustadz kenapa Pak biasa ini warga pada demo bos waduh ada apa ini ada apa ini kenapa ini Pak gini bos ini mau ada anak saya nih padanya pada gatel-gatel nih gatel-gatel jadi saya mau berobat ke mbah ini barangkali ada penyakit yang dulu udah dibawa ke dokter belum kita dokter udah dua kali tapi gatelnya nggak hilang-hilang tapi tetep aja begini nih saya berusaha untuk minta berobat ke mbah ini terus sudah diobat dan sama mbah eh sebenarnya kan kita ada perlu sama Pak Lurah nah pahalurannya dimana ini Oh itu Oh Bapak sehat Pak Lurah siapa dengan Pak Lurah siapa Hawi Lurah 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 Hawi Oke Bapak bisa duduk dulu sebentar saya diterima saat b Janet jadi begini Pak Lurah saya di tengah-tengah gak apa-apa ya bapak disini sebagai lorah disini ya saya sebagai kepala desa disini kepala desa nah jadi apa kita obatin dulu aja ini anak Bapak anak saya anak kandung Bapak anak kandung anak pertama ini kan rumah dukun siapa Bajarot Om mungkin disembuhin aja dulu gitu ya karena kita menolong nyawa dulu yang lebih penting mau disereatin sama Mbak ya silahkan Mbak kalian jangan mengganggu saya lagi saya mengobati setelah saya selesai mengobati baru kalian untuk selalu ngobrol sama saya apa permasalahan kalian bagaimana ini warga-warga pada datang sini ada apa ini Pak mungkin Pak Pak Ustadz aja yang menjelaskan Pak Ustadz atau bapak ini Pak Rora di Kampung Rina ini udah banyak katanya banyak pagi paginya apa Pak Rora sendiri pernah kehilangan sesuatu Oh kehilangan sih enggak saya cuman anak saya aja yang karena ini karena gatal-gatal tapi ayat kalau kita masalah bagi nyetet kan susah dibuktikan ya kita enggak boleh sujun dulu ke warga kita sama-sama warga kita jadi jangan saling mencurigai jadi kita sebelum ada bukti ya kita pokoknya jangan kita curiga curiga ya boleh tapi jangan kita nuduh semarangan lah kalau kalau kayak gitu kan kita susah untuk membuktikannya sedangkan itu kan kamu kamu siapa kamu siapa kamu siapa aja oh iya saya duduk itu ini mohon maaf sebelumnya ini ya nah ini kan orang baru di kampung ini saya enggak kenal terus tadi sempat nuduh saya jadi babinya Pet gitu kan Rora oh gitu jadi kita kan boleh lah orang baru maupun orang lama kita enggak boleh punya pikiran seperti itu kalau seperti itu kan apa nggak untuk membuktikannya susah ya namanya itu kan mungkin ada tapi kan secara buktikan secara secara nyatanya kan susah seperti itu jadi kita sebelum ada bukti ya kita jangan punya pikiran yang enggak enggak dululah sama-sama warga jadi saling jangan saling mencurigai gitu aja tapi gini Pak Rora tapi tiba-tiba kenapa saya yang dituduh oh mungkin karena Bapak ini seorang pengusaha kali ya iya iya walaupun seorang pengusaha tapi saya enggak pernah ngepet iya mohon maaf biar kita ketemu titik terangnya mungkin bos belah sini aja bos ibu ustadzah di belakang pak ustadzah aja dulu coba nah gimana enggak ada agak sebelah situ aja ayo disitu bebas nah coba jelasin gini Pak tadi saya waktu mau pulang ada warga nyekat saya saya yang dituduh jadi babi ngepet wah gitunya iya padahal enggak ada bukti ya makanya ke warga pada warga nyekat mohon maaf sebelum kita ada bukti jadi jangan sujuan dulu ke orang kita kan enggak tahu Bapak ini pengusahaan hasil jirih payah dia apa kerja keras kan tidak enggak tahu pokoknya kita jangan punya pikiran yang negatif dulu lah jadi kita pikirannya yang positif dulu menuduh orang tuh jangan sembarangan lah apalagi kita kan enggak tahu apalagi seperti itu kan untuk membuktikannya seperti itu susah gitu jadi kita sebelum ada bukti tuh jangan punya pikiran yang sujuan dulu aja tapi warga yang enggak muka aja bakar-bakar katanya tuh tapi saya kalau curiganya ke ustadzah Ustadz iya Pak Ustadz itu ya maaf aja ya seorang tokoh ulama gitu tokoh masyarakat gitu ya tokoh agama ya kita enggak boleh curiga begitu juga dia kan orang ngerti gitu ya coba Mbak agak merapat ke sini kita beresin masalah ini tapi ya kita jangan punya pikiran seperti itu itu kan biasa bilang tadi kalau membuktikan seperti itu susah kecuali udah ada bukti ya ini kan susah untuk membuktikannya gitu jadi gini Pak Lurah ya saya motong kalimat ini warga tuh pada megang kayu curiga sama bos sapri ini mobilnya banyak uangnya banyak tapi selalu jalan kaki katanya jangan main bakar-bakar aja warga enggak tahu apa-apa enggak ada bukti maaf ibu-ibu ya sebelum kita ada bukti jangan menghakimin orang secara secara ini kita negara kita kan negara hukum jadi jangan sembarangan nantinya kita malah kena hukum oh dengar kalau Raha kena masalah jadi sebelum ada bukti kita jangan punya pikiran kemana-mana lah kita positif aja dulu Bapak ini kan seorang pengusaha ya kita kan enggak tahu dia usahanya apa-apa selama ini kita taunya orang ini udah maju aja tapi kan enggak tahu jiri payah dia kerja apa usaha apa merintis apa kan kita enggak tahu jadi punya pikiran itu yang positif aja lah jangan punya pikiran yang enggak-enggak kalau kita mau selidikin ya selidikin aja dia usahanya apa kalau perlu kita contoh untuk orang maju itu kita perlu perlu bukti dia usahanya apa jadi kita bisa bisa sekolah lah ke dia bisa bisa membandingkan gitu maaf Pak Rura maaf saya sedikit menambahkan pembicaraan ini saya minta maaf juga ketemu saya nih yang baru saya kenal hari ini jadi gini warga ibu-ibu bapak-bapak kita kan tahu bahwa Safri ini kehidupannya lingkungannya berada di lingkungan kita dan kita pun tahu bahwa Pak Ustadz ini Ustadz tokoh di masyarakat kita Pak Rura pun mungkin tahu saya juga di sini ya mungkin bisa dikatakan selaku apa ya tokoh juga lah mungkin lah ya cuman saya tidak berbicara kalau saya di sini orang sakti maaf jadi saya ingin diketahui aja sama tamu saya saya boleh kenalan sama Anda boleh 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 nama saya Abah Jenggot Abah Jenggot ya saya Kim Ercon nah sekarang saya mau tanya ya saya tidak mengerti dan tidak memahami ketika warga saya mencurigai seseorang seseorang itu yang berada di wilayah kami sendiri tapi yang saya tidak mengerti kenapa warga itu kok bisa mengajukan atau bisa menuduh seseorang di samping menuduh ada Kim Ercon yang netabene nya bukan penduduk sini ya jadi saya jelasin kronologisnya itu seperti ini Pak Jenggot ya ya jadi saya itu kan spiritual juga nah ada tamu warga sini cuman saya gak bisa sebutin namanya ya gitu takut pitnah juga kan nah akhirnya saya datang ke sini gitu kebetulan ketemu ibu bidan warga sini nah di tengah jalan ketemu Pak Ustad siapa Ustad Komar Ustad Komar dan Ustajah Janti di hutan tapi saya ngeliat Ustad ini lagi posisinya begini Pak tuh nah gak lama ada warga di hutan itu nah akhirnya ribut-ribut-ribut ada Pak bos ini bos Apri juga gitu jadi ya saling tuduh aja antara kami gitu akhirnya memutuskan untuk ketemu Pak Lurah kebetulan Pak Lurah di sini sedang ngobatin anaknya di Mbah Jenggot nah itu nah sekarang saya mau tanya sama kalian warga Pak Ustad ini yang mempunyai santri atau santri awati apa mungkin si Ustad ini melakukan apa berbuat sirik lah kamu tahu sendiri kalau dia tokoh di masyarakat ini dan dia mempunyai seorang santri juga apa mungkin Ustadzah sama Ustad ini bisa melakukan hal-hal yang keji atau sifatnya sirik dan bos Apri ini kalian juga tahu kalau dia pengusaha wajar kalau dia banyak mobil banyak uang karena perusahaannya pun banyak kalian jangan sampai terhasut sama orang lain bahwa di kampung kita ini banyak kehilangan tapi kalian menuduh warga penduduk sendiri sekarang begini aja mendingan kita cari bukti agar kita bisa menangkap seseorang yang telah merugikan kita di kampung kita kalau kita sudah tertangkap itu orang kita bakar aja tapi saya sarankan kalian jangan sampai terhasut sama omongan orang lain yang kita tidak kenal mungkin saja orang itu yang berbuat tapi dia tidak mengakui paham kalian tapi benar ya warga sering hilang uang gak selain uang apa aja emas jadi begitu Pak Lura menurut pengalaman saya yang doyan uang yang doyan emas itu orang bukan babi ngepet bukan tuyul ini kan masih menjadi mitos masih menjadi misteri gitu kan nah sekalian saya pertama silaturahmi kesini yang kedua saya sekalian mumpung tokoh-tokohnya akan kumpul semua disini ada Palura ada Kesepuhan ada Ustadznya juga ada Bosnya juga pengusaha kira-kira saya diizinin enggak untuk ikut membongkar babi ngepet di kampung ini jadi silahkan silahkan aja untuk untuk membuktikan terus ke warga juga mohon sekiranya untuk warga jangan kita jangan main hatim dulu sebelum ada bukti jadi kalau misalnya kalau lagi diselidikan sudah ada bukti kita tinggal tunggu bukti gitu emang saya sudah mendengar ada selidikan-selidikan di masyarakat ini ada yang sering kehilangan uang sering kehilangan segala macam gitu cuman kita jangan punya pikiran yang negatif dulu lah kita sebelum ada bukti ya kita selidikan dulu aja gitu tapi begini Palura sebaiknya saran saya karena ini permasalahan ada di kampung kita seharusnya kita sendiri yang harus mengungkap jangan orang lain kita gak usah merepotkan orang lain kita ungkap aja sama warga kita sendiri menurut saya lebih baik begitu kita gak usah merepotin orang yang luar ya saya bukannya kesinggung nih Mbak Jenggot ya Mbak Jenggot terdapuin aja jadi Mbak Jenggot keberatan kalau Kim Ercon ikut campur dalam urusan mengungkap babi ngepet ini untuk saya sendiri keberatan alasannya apa itu karena saya pun tetap akan berusaha mengungkap mitos ini tapi kan alangkah baiknya kalau saya ikut membantu kalau menurut saya mah jangan karena saya pun akan mengungkap mitos ini dan saya tidak ingin merepotkan orang luar karena saya disini sama saya pun orang sakti saya mengakui kalau saya orang sakti Pak Ustadz juga keberatan Pak Ustadz? jadi sebaiknya kamu enggak usah ikut campur di dalam permasalahan kampung kami ya saya percaya Mbak Jenggot sakti Pak Ustadz siapa? ya Ustadz Komar Ustadz Komar sakti bos ini punya keilmuan dan saya juga bukan ngerasa sok jago mau ikut campur justru saya pertama silaturahmi kan enggak ada yang salah betul Pak Lurah yang kedua kan nambah-nambah wawasan saya tentang mitos babi ngepet ini bukannya saya memaksa kita bawa KTP tamu 1x24 jam harus lapor kebetulan aparat-aparat desa sudah ada disini gitu untuk tinggal saya bisa di hutan saya tinggal atau di rumah warga yang bersedia untuk menjamu saya nanti gitu pokoknya gini aja ya gimana saya keberatan kalau Kim Ercon membantu mengungkap mitos di kampung saya karena saya sendiri belum menyerah untuk mengungkap mitos ini bagaimana warga saya tidak keberatan ada yang setuju ada yang enggak setuju warga juga jadi saya jadi saya bagi ini aja kan niat Kim Ercon ini niatnya baik selama itu niat baik kita sama-sama enggak apa-apa sih kalau untuk mengungkapkan masalah ini ada apa ada isu babi ngepet ya kita enggak salah juga dia yang mau ikut bantu kita selama itu sekarang saya tanya kamu Ustaz apa kamu setuju kalau Kim Ercon ini membantu mengungkap mitos di kampung kita ini betul-betulnya berarti kamu keberatan keberatannya di mana Ustaz selama kita masih belum ini belum nyerah ya enggak ada salahnya warga sekampung kita mencoba untuk mengungkap istri kayak gini ya niatnya niatnya dia kan baik untuk mengungkap kasus daripada betere-tere jadi isu-isu-isu kita saling curiga di antar warga kan jadi yang orang-orang baiknya minta apa dia niatnya baik ya enggak apa-apa sih menurut saya ya itu menurut Pak Lura tapi kalau menurut saya saya merasa tersinggung sebagai tokoh di kampung ini kalau ada orang lain ikut campur tangan di kampung saya karena saya sendiri merasa tersinggung makanya saya mengusulkan dan saya meminta sama kamu saya tidak mau ada tangan orang luar membantu mitos ini di kampung saya tapi warga sebagian sudah ada yang ke rumah saya Pak untuk minta tolong saya akan membereskan permasalahan warga di kampung saya dan saya akan membantu untuk mengungkap permasalahan di kampung saya dan kalian warga kalian percayakan bersama saya saya akan mengungkap mitos ini dan saya akan mengungkap kerugian kalian yang telah kalian rasakan kehilangan emas atau apapun itu yang penting yang penting saya tidak mau ikut campur orang luar di kampung saya ini titik itu mau saya tapi kan viralnya babi ngepet di kampung ini kan sudah 9 bulan 9 bulan tapi saya dengar pengaduan Mercon dengar pengaduan dari warga saya itu baru semalam bahwa mereka itu merasa kehilangan emas atau apapun apa kalian tidak merasa kalau kalian baru semalam mengadu sama saya 9 bulan 9 bulan kalau sudah 9 bulan kenapa kalian tidak dari dulu mengadu sama saya mbak jenggot tidak pernah merasa kehilangan ustad juga tidak pernah kehilangan ustad juga tidak pernah kehilangan ini bos juga belum pernah kehilangan belum pernah kehilangan jangan-jangan saya curiga jangan-jangan ustad yang jadi ngepet tidak boleh begitu namanya itu nuduh jadi kalau curiga begitu boleh curiga di hati saja tapi jangan nuduh nuduh soalnya kan tadi ketemunya lagi gini itu apa ustad lagi ngapain tadi mau jokok-jokok itu cacing cacing kan itu makanan babi sebetulnya kalau cacing jadi warga jangan nyangka buat anak saya anak saya lagi sakit jangan nyangkanya cacing apa itu dan palurah juga jangan memperkeruh keadaan palurah jangan sampai memojokan paus tadi bukan saya ngebela Pak Lurah Pak Lurah hanya kita kan menanyakan kita mau ngedeteksi tapi yang mendekati arah-arahnya ya emang seperti itu Pak Lurah oh untuk mengobatin anaknya sakit bukan karena saya babi sama suami saya saya mencari cacing cacing yang kalung itu ya untuk menghilangkan panas tapi itu sangkaan warga kan jadi keadaannya seperti ini lagi lagi ada isu babi ngepet jadinya disangkaan disitu gimana tuh Allah jadi kalian sudah dengar bahwa orang ini menemukan ustadz sama bininya sedang dalam keadaan mencurigakan tapi kenyataannya alasan mereka itu jelas bahwa dia mencari obat untuk anaknya yang sedang panas dan kenapa anaknya panas itu saya tidak tahu karena mereka tidak membawa anaknya ke saya contohnya anak palura aja saya obatin langsung sembuh kan sudah disaksikan sama warga semuanya kalau saya bisa mengobati orang yang sakit intinya ini kayaknya palura kita harus eksekusi langsung gitu artinya apa daripada kita ribut-ribut tanpa bukti Pak ya kira-kira palura sendiri mengizinkan nggak saya untuk tinggal sementara di kampung ini ya silahkan kalau tinggal untuk membantu keadaan seperti ini ya silahkan aja selama itu niatnya baik ya silahkan saya juga ikhlas ridho dikawal nggak masalah mau makan mau kemanapun dikawal sama orang-orang desa sini nggak masalah saya gitu ya silahkan tapi ini ibu ustazah keberatan iya kenapa keberatan karena meresahkan sama suami saya sama saya yang meresahkan ibu ustazah aja apa ustazah mbak ini nih baik kalau begitu saya menghargai kepala desa kalau memang kepala desa mengizinkan kamu untuk tinggal ya buat saya sih tetap masih keberatan keberatan jadi mbak jenggot ini maksa saya suruh pulang ya lebih baik kamu pergi dari kampung sini gini aja pak lura bos sapri ustaz komar ustazah anti dan mbak jenggot saya pulang malam ini tapi boleh gak kita sumpah pocong waduh sumpah pocong itu kan udah jalan yang terakhir ya iya biar langsung kalau kalau yang punya masalah itu benar-benar punya masalah nanti itu ada kenyataannya kalau bisa ma ya jangan melakukan seperti itu gimana gitu mbak yang mbak yang yang tahu saya tidak setuju kenapa gak setuju lebih baik lebih baik ngaku aja daripada disumpah pocong betul saya tidak setuju keberatan juga ini tidak setuju gak setujunya kenapa mbak karena sumpah pocong sumpah pocong kami tidak pernah melaksanakan sumpah pocong saya tetap akan berusaha untuk mengungkap misteri ini tidak perlu mengadakan sumpah pocong intinya saya tidak setuju dengan usul anda kan mbak jenggot pengen masalah ini cepat selesai iya saya pengen cepat selesai saya yang akan membereskan dan saya akan menyelesaikan permasalahan ini kita tinggal ke masjid bahwa orang-orang yang tertuduh kita sumpah pocong malam ini juga pokoknya saya titik tidak setuju dengan usul anda saya pun siap di sumpah pocong karena saya juga merasa dituduh saya gak mau pitnak mentang-mentang kedatangan saya disini dituduh jadi mbak BWGP saya siap di sumpah pocong makanya dari itu sebaiknya anda pergi dari kampung saya solusi terakhir dari Pak Lura bagaimana Pak Lura oke ini aja berhubung dari mbak Dengkot ini supaya tim mercon ini pulang dulu ya silahkan lah gak apa-apa untuk demi untuk demi kebaikan nanti kalau memang dia gak ada bukti boleh tim mercon masuk datang lagi ke sini Pak Mbak Dengkot kira-kira berhasil menangkap babi ngepet ini berapa jam saya akan buktikan dan saya akan usahakan kalau saya bisa mengungkap misteri ini yang penting saya berurusan dengan warga saya saya tidak mau berurusan dengan anda anda harus memahami kata-kata saya pokoknya anda lebih baik keluar dari kampung saya betul agar warga saya tidak resah dan warga saya tidak merasa terasut menuju ke sana menuju ke sini karena anda ada di posisi warga saya saya sendiri yang akan membereskan permasalahan di kampung saya oke saya tunggu besok malam Pak ya kalau babinya belum ketangkap saya akan datang lagi ke sini saya akan buktikan saya pun akan siap menerima anda datang lagi ke sini apabila saya tidak sanggup untuk mengungkap misteri ini ya sudah kalau begitu saya permisi aja Pak Lurah ya selama ini untuk kebaikan ya silahkan selama ini Pak Abah Gengot ini kan bertanggung jawab untuk membedakan masalah ini kalau apabila Abah Gengot nanti tidak mampu nanti Abah Gengot boleh lagi datang ke sini nah seperti itu Pak Lurah ya saran dari Pak Lurah saran terakhir ada lagi mungkin buat saya ya kita kan ini untuk untuk apa untuk mencurigai ini masalah babinya ini kan untuk membuktikannya itu kan susah ya mungkin ya ada tapi kan kita jangan main hakim sendirilah sebelum ada bukti kita mesti ada menyelidikan dulu gitu kecuali sudah ada bukti boleh kita itu jadi ini mah coba kita serahkan ke si si dan saya juga izin ini diliput sama saya pak saya juga suka ngevlog juga pak saya youtuber juga gak apa-apa izin kamera meliput ya gak apa-apa untuk warga untuk ibu-ibu yang punya merasa kehilangan jangan punya pikiran yang gak dulu jangan nuduh-nuduh orang dulu yang penting kita sekarang diserahkan dulu karena mbah ini bertanggung jawab untuk mengukap kejadian ini kita serahkan aja dulu dalam jangka berapa hari gitu nanti dia bisa membuktikan apa enggak kalau memang tidak bisa membuktikan nanti Hakim Ercon insyaallah membantu hidup di desa kita ini gimana pak siap untuk membuktikan saya sudah bilang berulang-ulang kalau permasalahan ini saya akan bereskan dan saya akan ungkap ya tuh warganya udah gak dengar tuh selama ini pokoknya warga serahkan saja sama saya apapun permasalahan di kampung ini saya yang akan membereskan pokoknya kalian serahkan sama saya saya pasti akan mengungkap dan kalian jangan sampai terhasut sama omongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab orang-orang yang tidak kenal sama kita karena pada dasarnya kalau kita mudah terhasut ya itu tadi kita saling menuduh saling mempitna pokoknya kalian sudah gak usah resah saya akan bertanggung jawab untuk bos apri jangan punya pikiran nuduh-nuduh ke ustaz dulu ya karena ini kan bermasalahnya masalahnya seperti ini kan kita susah untuk membuktikannya mungkin warga curiga sama bos apri ya mungkin itu wajar aja karena bos apri ini orang kaya mobil banyak jadi gak tahu orang itu bos apri ini selama ini kerja kerja banting bulangnya kan gak tahu dari merintis dari bawah sampai sekarang berhasil kan gak tahu taunya orang taunya ngeliatnya enak bos apri aja gitu iya tapi kan jangan seenaknya aja nuduh-nuduh saya jadi babi ngepet warga ya mungkin warga kasih itu tapi kan jangan kaya warga juga jangan main sembarangan nuduh-nuduh bos apri ini babi ngepet segala macem jadi kita lihatnya positifnya aja lah bos apri ini punya usaha yang banyak mobil banyak dia usahanya banyak jadi jangan kita punya pikiran yang negatif aja dulu gitu sebelum ada bukti gitu saya curiganya kok tadi kan katanya ketemu pas sama Pak ini lagi gini katanya ustad berdua nih jadi kenapa saya yang disangka gitu oh iya kebetulan kan ustad ini lagi nyari obat dikitak ini kan banyak seperti cacing itu untuk ngobatin anaknya cuma lewat doang mau pulang itu cuma kesalahpahaman aja ya itu cuma kesalahpahaman aja ya jangan sampai punya 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 sifat nuduh-nuduh gitu lah kita gak boleh apalagi seperti itu kan susah untuk membuktikan jadi sebelum ada bukti kita jangan gitu lah jangan nuduh-nuduh orang gitu lah yaudah kalau urah gimana kalau itu bubarkan aja warga ya untuk ibu-ibu lah silahkan lah bubar lah soalnya masalah ini kan kita lagi diselidikin kalau udah ada buktinya boleh kita ini tapi sekalaman udah bubar aja jadi soalnya gak ada apa-apa lah udah bubar bubar saya juga ikut bubar aja mbak ya siap sudah sembuh ini anak udah sembuh bang syukur alhamdulillah ini berobati sama mbak yaudahlah mbak saya juga mau pangit kebetulan belum santri santri saya cara beli produk kimmercon di akun shopee ketika kimmercon alhikmah di pencarian shopee kemudian disitu akan muncul berbagai produk kimmercon mulai dari madu jamu sakti kimmercon kemudian kapsul herbal daun kelor kemudian kapsul herbal daun bidara garam asma kulit kijang air karomah semua ada madu rukia cap kimmercon adalah madu asli yang sudah dirukia di asma di su di kepo oleh guru besar kimmercon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non-medis jika anda minum madu mercon bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh anda baik santet sihir gendam guna-guna semua akan luntur dari tubuh anda untuk info pemusahan di nomor whatsapp 0812 14 68 40 98 terima kasih di